Untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah pembatasan antar negara, Bupati Sambas Hajat Bahramin Sohli Elisi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas bersedia memberikan tanah untuk pembangunan land pot terminal barang internasional di Aruk, kecamatan sajangan besar Kabupaten Sambas. Saat diwantarai sejumlah media, selasa 27 Februari 2018, Bupati Sambas menegaskan, jika prosesnya cepat, ia sangat yakin tahun 2018 ini, land pot yang berlokasi tidak jauh dari PL Bantaruk sudah bisa dibangun. Menurut Bupati, lokasi land pot yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari PL Bantaruk dijadikan lokasi terminal barang internasional. Terkait regulasinya, Bupati Sambas Hajat Bahramin Sohli Elisi menegaskan, terkait dengan ekspor impor saat ini, regulasinya sudah digodok di Kementerian Kemaritiman. Dengan demikian, tegas Bupati, hadilnya PLBN ini bisa meningkatkan ekonomi, dunia usaha, dan bisnis masyarakat di Kabupaten Sambas. Sama bahwa kami, Kabupaten Sambas, bersedia memberikan tanah untuk land pot terminal barang internasional. Dan kami sudah bersedia untuk memberikan itu. Jika prosesnya cepat, maka saya yakin 2018 land pot sudah dibangun. Lokasinya berdekatan dengan PLBN, tidak jauh dari PLBN, saya kira cuma berapa ratus meter, dan itu sangat strategis. Sangat strategis jika itu dijadikan terminal barang. Untuk selanjutnya, bahwa regulasi terkait dengan ekspor impor sudah mulai digodok di Kementerian Kemaritiman. Dan kami sudah mengusulkan komunitas, komunitas apa saja yang akan kita ekspor, dan komunitas apa yang akan kita impor. Dan itu akan kita godok. Dengan demikian, seolah-olah hadirnya pos lintas batas negara, itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, bisa meningkatkan dunia usaha dan bisnis masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharap, dengan hadirnya pos lintas batas, kerjasama Indonesia dan Malaysia dapat terbangunnya efek positif terhadap kekuatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berharap jangan sampai kita yang memperjuangkan terbukannya akses pebatasan, namun yang menikmatinya orang lain. Dan saya berharap ke depan bahwa dengan hadirnya pos lintas batas, dan kerjasama usur impor antara Indonesia dan Malaysia, itu betul-betul memberikan efek positif terhadap terbangunnya kekuatan ekonomi masyarakat Sambas, prosesnya masyarakat perbatasan. Saya mengharap jangan sampai kita berjuang membukanya, tiba-tiba yang menikmatinya orang lain. Tapi kitalah yang apa-apa. Selain itu, Bupati Sambas, Sajaq Baharamin Soelio-Elsi, juga menjelaskan kriteria jenis-jenis barang spesifik yang bisa diekspo oleh masyarakat Kabupaten Sambas, apabila fasilitas PLBN Arup semua sudah lengkap. Kebunan dan pertanian itu secara keseluruhan harus bisa diekspor. Artinya, apa yang ditanam oleh masyarakat itu bisa diekspor. Cuma, kementerian meminta kita untuk lebih spesifik menyebut hasil-hasil perkebunan dan hasil pertanian. Tidak bisa kita sebut hasil perkebunan dan pertanian. Ini harus spesifik. Jadi semua situasi. Tapi kita akan sebutkan semuanya, artinya nanti ke depan, apapun yang ditanam oleh masyarakat itu bisa dijual, bisa diekspor.